hai 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 ketemu lagi dengan kita dari Sundalan Reptile sebelumnya kita vakum beberapa bulan nih nggak bikin video vlog masa tentang go python karena kebetulan kita lagi ada kesibukan lain kita ada pindahan rumah juga jadi kita sementara kemarin fokus beres-beres rumah beres-beres kandang jadi sekarang kita baru bikin sempat bikin video lagi buat kalian nih Oh ya buat hari ini baju kita disponsori dari grup Facebook ball pattern West Java buat kali-kali buat kalian yang mau belajar tentang ball pattern mencari juga kalau kalian ingin membeli ball pattern kalian bisa lihat di Facebook grup ball pattern West Java Oke sekalian ini juga kita mengenalin di video kita kedepannya kita akan mengenal mengenalkan mengapa ya salah satu beberapa ular kita ini ini layak dari layak mail 2002 di musim 2002 kita ini mobnya Choco Mojaveh clown Oke cantikah nah ini salah satu mail yang akan kita gunakan di musim 2002 ini semoga anakannya akan jadi banyak kalian tunggu lihat aja ya ya sekarang kita akan langsung ke topik pembahasan aja sekarang kita mau ngobrol-ngobrolingan aja sih kita akan ngobrol-ngobrolingan membahas tentang step-step bukan step-step ya jadi ini saran dari kita aja sih sorry sambil nyantai jadi ini beberapa hal yang harus kalian siapkan sebelum melihara ball ball pattern khususnya untuk pemula ya ini kita sarankan untuk pemula yang mulai tertarik dengan ball pattern yang mau memelihara ball pattern sebaiknya kalian jangan sampai terlewat yang episode-nya karena tiap episode-nya itu kita akan membahas poin-poin yang akan kita berikan diberikan nah sekarang tahap-tahap apa sih yang harus kalian siapkan dalam memelihara ball pattern kita bagian 6 bagian ya di video pertama ini kita akan bahas bagian pertama nanti next di video selanjutnya kita akan bahas lagi per episode Oke kita langsung aja ke materi bukan materi sih aduh kesannya kalau materi kan kayak gua yang ngajarin ini sih cuman sharing aja ya Oke di bagian pertama saran kita carilah mentor Oke buat mentor ini kita akan bahas di video ini nomor dua makan ketiga kandang di kandang ini kita akan bahas masalah size kandang sama alas keempat ruangan di ruangan ini kita akan bahas ruangan apa pasti yang cocok buat ball pattern sama setting sungunya di kelima kelima itu lebih ke komitmen karena kita akan memeliharaan hewan ya di komitmen itu kita bukan hanya komitmen waktu saja tapi kita juga harus komitmen untuk kebersihan pakan terutama keuangan karena jujur aja hobi ball python ini lumayan ya lumayan mahal tapi nah kalau berhasil reading pasti jual nah kenal barulah kita akan memberi tips cara memilih ball python yang sehat dan berkualitas oke kita langsung aja kenapa sih kita memberi saran nomor satu itu mentor apa sih fungsi mentor itu kenapa mentor itu sangat penting karena jujur aja ya kita aja sunggalan reptile untuk pertama kali kita memutuskan untuk fokus di hobi ball python ini kita tuh nggak langsung mencari ball python apa yang bagus masalah kandang cara memelihara kita tuh nggak 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 langsung terjun ke situ tapi kita tuh nyari mentor siapa sih mentor yang paling enak buat kita ajak sharing gitu karena memelihara ball python itu tidak susah tapi tidak mudah juga gitu kalau ada salah sedikit ya sayang juga kalau kita nanti salah-salah pilih bahan atau salah perawatan kan kasihan juga mereka entar ada bermasalah atau sakit oke di mentor ini kita memberi apa memberi masukan pertama pilihlah mentor seorang breeder saran kita carilah mentor yang berpengalaman yang sudah bergeluk di dunia ball python itu bukan cuman baru 6 bulan 9 bulan ataupun baru sekali sekali dua kali reading ya udah kita pilih karena maaf nih bukannya apa namanya tuh bukannya mengesampingkan orang-orang baru satu kali atau tiga kali reading karena jam terbang mereka kan kurang cobalah cari mentor yang sudah bertahun-tahun bergeluk di dunia ini yang tiap musimnya dia beridi mungkin ya buat empat tahun ya breeder-beeder yang udah terkecipu empat tahun cocoklah buat buat mentor karena pengalaman mereka udah lumayan jam terbangnya udah tinggi juga terus kedua kalau bisa kalau bisa carilah mentor yang satu kota kenapa sih kita nyaranin kalian mencari mentor yang satu kota apa sih fungsinya mentor yang satu kota satu mungkin kalian kan dekat kalian bisa ketemu kalian bisa ngobrol tapi sebenarnya sih bukan itu yang paling penting yang paling penting tuh kenapa sih kalian harus mempunyai mentor satu kota karena kalian tuh akan lebih untuk settingan kandang untuk masalah pakan itu akan lebih mudah karena jangankan satu beda kota ya kadang eh bukan jangankan beda kota satu kota pun karena setiap kandang itu beda lokasi beda apa lokasi rumah kita lebih hangat lebih dingin itu itu pengadu banget jadi kita nggak bisa menyamaratakan pemeliharaan di satu kota misalnya sekarang kita contoh misalnya di Jakarta nih kita ada mentor orang Jakarta terus kita nanya-nanya settingan suhu settingan apa terus kita terapkan di Bandung nah kita kan pasti di Bandung kondisinya kan itu jauh berbeda kan nah itu belum cocok juga itu banyak ya beberapa kasus ada yang ada yang kurang apa ada ada yang kurang pas lah dari settingan kandang suku sirkulasi makanya kita sarankan carilah mentor yang satu kota meskipun nanti ujungnya tetap ada berbeda tapi itu kalibrasinya tuh nggak beda jauh gitu bukan kalibrasi ya perbandingan perbandingan settingan kan langsungnya tuh kita nggak terlalu jauh terus kita juga kan apa kalau ada apa-apa misalnya kita ya apalagi kalau kita sampai sampai berkembang biak kita gampang gitu untuk bantuannya nah jadi bagi kita tuh mentor tuh bener-bener sangat penting buat kalian kalau ingin tahu beberapa mentor nanti saya bisa rekomendasikan misalnya kalian dari kota mana kota mana nanti saya coba kasih tahu oh sebaiknya kalian beli mentor ini buat kalian pun yang sudah lama berkecimpung dunia reptil nah ball pattern itu ya kalian nggak berkecimpung dunia reptil tapi kalian belum pernah memelihara ball pattern saya sarankan tetap tetap mencari mentor jadi kalian itu nggak bisa jalan sendiri karena ya itu memelihara ball pattern itu nggak sedikit bukan sedikit ya emang berbeda seperti kita memelihara kretik atau dipong atau apa itu ada perbedaan yang cukup signifikan makanya tetap kita arahkan carilah mentor yang berpengalaman oke terus kalau kalian merasa nggak enak bisa tanya-tanya kan kita nggak enak nih belum kenalan belum apa nah ada cara yang enak sih coba aja kalian beli beli baby ball pattern dari mereka lalu mintalah mereka jadi mentor kan enak nah gitu itu tips dari kita gimana caranya jadi untuk awal tuh pertama kalian nggak usah mikirin apa-apa dulu lah kalau kalian udah mulai suka ball pattern carilah mentor yang mau meluangkan waktu untuk kalian oh iya jangan lupa juga kadang ada juga yang kita temuin nih ya kadang ya ke saya sendiri juga ada yang WA kadang dia ya bukannya nggak sop gimana ya bukannya kita pengen dihari yang gimana cuman kita kan belum kenal belum apa sebelum ya sebelumnya ya kita salam kenal dulu kalau pun udah kita say thank you lah kita ucapkan terima kasih jadi biar enak lah komunikasinya karena beberapa kasus bukan kasus ya beberapa kejadian kadang mereka mencari mentor tapi mereka tuh nggak ada sopan santunya gitu oke saran dari saya itu aja buat permulaan dalam step-step awal-awal apa saja sih yang harus kalian siapkan untuk membahar ball pattern semoga video ini bisa membantu dan di next video kita akan bahas ke poin nomor 2 yaitu masalah pakan kenapa sih kita pilih pakan di nomor 2 nanti akan kita lihat di next episode ya oke sementara itu aja terima kasih untuk waktunya kalau merasa video videonya bermanfaat coba klik silahkan kalian di share aja ya oke itu aja makasih bye 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 ya 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 selamat menikmati